Intro Itu pada umumnya bangunan itu bersifat portal bergoyang Pada umumnya bergoyang Walaupun untuk portal tidak bergoyang Ada juga nanti mungkin setelah saya menjelaskan Filosofi daripada Apa itu portal tidak bergoyang Atau portal bergoyang Tentu mahasiswa sudah bisa membedakan Jadi yang ingin kita dapat hari ini Bagaimana membedakan portal bergoyang Dengan portal tidak bergoyang Portal bergoyang itu pun beberapa macam Yang breast frame itu yang ada ikatan anginnya Dan ada juga yang tidak ada ikatan angin Jadi kalau untuk yang breast frame ini Portal tak bergoyang didefinisikan sebagai portal Di mana tekuk goyangan dicegah Jadi kalau portal tak bergoyang Salah satu Salah satunya kalau tekuk goyangannya dicegah Nanti kita akan lihat Yang tekuk goyangan dicegah itu seperti apa Kemudian elemen-elemen topangan struktur tersebut Dan bukan oleh portal itu sendiri Jadi yang dicegah bisa juga Yang oleh portal itu sendiri Dan yang bukan oleh portal itu sendiri Nanti kita akan lihat di contoh kasus Supaya lebih jelas Portal tak bergoyang mempunyai sifat Portal tersebut simetris Dan bekerja beban simetris Nanti kita akan lihat yang portal simetris Dan bebannya simetris Kemudian portal yang mempunyai kaitan Dengan konstruksi lainnya Yang tidak dapat bergoyang Nanti saya akan jelaskan secara detail Kemudian metode Kleperon Untuk portal tak bergoyang Definisinya hampir sama dengan yang saya jelaskan di atas Bahwa syarat-syarat agar portal tak bergoyang Bila muatan simetris Dan kekuatannya sama Bila pada arah gerakan dipasang pendel Nanti akan kita lihat Pasang pendel itu apa Dipasang pendel Kemudian terikat dengan perletakan sendi jepit Kita akan lihat juga Apa itu Terletak pada perletakan sendi jepit Sehingga dia tidak bergoyang Kemudian Momen pada gambar arahnya Pada batang datar Arah momen Adalah sedemikian Sehingga seolah-olah Mengembalikan arah lengkung Batang Seperti perhitungan biasa Pada batang-batang tegak Arah momen Seolah-olah saling kejar-mengejar Yaitu antara M atas tiang Momen di atas tiang Dengan momen di bawah tiang Nah saya tidak Menjelaskan ya Sehingga nanti Dari slide ini Mahasiswa sudah dapat suatu gambaran Rupanya yang portal bergoyang Portal yang seperti ini Yang dikategorikan tidak bergoyang Seperti ini Jadi ini ada suatu portal Untuk yang 1, 2, 3 Portal yang di sebelah kiri bawah ini 1, 2, 3, 4 Maksudnya ini Yang satu Portalnya simetris Ini kalau di miral Kalau di cermin Ini persis ini Jadi portalnya simetris Bebannya simetris Portalnya simetris Yang kedua kan beban simetris Yang portal simetris Beban juga di miral Simetris Kekakuannya juga simetris Ini EI Ini EI Ini EI EI Simetris Ini juga 2 EI Ini 2 EI Kalau ini EI Di sini 2 EI Itu tidak simetris Tapi kalau sama-sama 2 EI Atau sama-sama 3 EI Simetris Begitu juga yang Batang 1A ini EI Batang 4D EI juga simetris Tapi kalau Batang atau kolom 4D Adalah 2 EI Tentu tidak simetris Kemudian peratakan simetris Ini jepit Jepit, jepit, jepit Kalau satu Salah satu adalah sendi Itu tidak simetris Nah Dengan kata lain Kalau memang 1 sampai 3 4 ini simetris Itu portal Tidak bergoyang Salah satu saja Yang tidak simetris Untuk 1, 2, 3, dan 4 Itu portal bergoyang Ya, beda kan Jadi portal tidak bergoyang Apabila 1, 2, 3, 4 Ya 1, 2, 3, 4 Itu simetris Jadi yang 1, 2, 3, 4 Saya cerita masalah simetris Tadi di teori Mengatakan bahwa Bebannya simetris Portalnya simetris Kekakuannya simetris Peratakan simetris Ya Ini yang 1, 2, 3, 4 Yang kelima Itu yang dikatakan Peratakan sendi Jepit Yang sehingga Mengekang Ya Mengekang dia Jadi yang kelima Dia terikat oleh Peratakan sendi jepit Terikat semua Sehingga Kalau kita lihat gambar nomor 5 ini Tidak ada lagi potensi Portal itu akan bergoyang Nah Portal Serupa ini Ya Semacam ini juga Banyak Ya Jadi begitu kita melihat bahwa ini terjepit Terjepit Ini ada sendinya Sehingga ini terkekang semua Sehingga tidak ada potensi Untuk bergoyang Ini juga Dikatakan portal tidak bergoyang Meskipun Portal tidak simetris Beban tidak simetris Kekakuan tidak simetris Peratakan tidak simetris Yang kelima ini tidak memenuhi Keempat persyaratan pertama Tetapi dia tetap Portal tidak bergoyang Karena dia terkekang Oleh sendi dan jepit Maka itu yang lima Dikatakan portal tidak bergoyang Kemudian yang keenam Yang keenam Kalau dalam kondisi seperti ini Ini masih bergoyang Nanti saya akan sampaikan Kalau tidak bergoyang seperti apa Ya Nampak di Gambar nomor 6 Yang paling atas Ini bukan dari portal Ini dipasang pendel Katakan pendel Dipasang pendel itu artinya Dipegang pada titik kumpul ini Dipegang Kemudian di Titik kumpul yang di bawahnya Dipegang Yang titik kumpul satu lagi Yang dekat pendatakan ini Ini Kalau dipegang Dia tidak bergoyang Ya Bila dipegang Ditambah pendel lagi Satu di sini Maka portal tidak bergoyang Jadi ketika nanti Menganalisa Portal bergoyang Itu Apalagi metode cross Nanti ya Di asumsikan Dipasang pendel semua Dihitung Itu asumsi pertama Portal tidak bergoyang Kemudian pendel dibuka Katakanlah di sini pendel satu Ya Pendel satu dibuka Portal akan bergoyang Ya Akan bergoyang Meskipun yang Dua pendel lagi dipasang Kemudian Kalau pendel satu dipasang Pendel dua dibuka Portal juga bergoyang Atau dua Pendel satu dan dua Dipasang Pendel ketiga dibuka Itu juga Bergoyang Kalau terpasang tiga-tiganya Maka portal tidak bergoyang Itu yang gambar Enam Jadi dia terkekang oleh Pendel Dipegang oleh Pendel Nah itulah Ya Suatu gambaran Filosofi Jadi buat kita Begitu kita melihat Ya Sebagai seorang engineer Teknik sipil Kita melihat Gambar-gambar Portal yang ada Ya Secara serta-merta Kita sudah mengetahui Bahwa portal ini bergoyang Atau tidak Terima kasih telah mengetahui